Intro Kita kembali lagi bersama Dinar KMD Kita mau tanya nih berbagai cerita ini kasus ya Ini kasus bisnis apa segala macem Kamu ikut keseret-seret Kamu katanya sampe mimpi buruk juga Iya kayak kan aku kan diserang secara nyata gitu Kayak yang di demo-demo itu Terus didatengin preman ke kelop aku Itu kan nyata maksudnya kita bisa liat Liat orangnya Itu didatengin aku sih merasanya itu santet sih kalo menurut aku Kayak gak kasat mata Gak kasat mata Mimpinya apa sih kamu? Enggak jadi si karyawan aku tuh tiba-tiba kerasukan Masal gitu Berapa masal? Iya kerasukan semuanya Sampai adik aku tuh dari jam 12 malem Sampai jam 6 pagi Terus dia Ih capek banget deh Jadi pas mereka kerasukan kan aku Di rumah kan aku gak ikut Aku tuh tidur Jadi berbarengan connect gitu mereka kerasukan Aku dimimpiin kayak dikejar kuntilanak banyakan gitu Itu serem banget ya Terus kan besoknya tuh mereka laporan aja jam 10 pagi Terus di video-video yang lagi kerasukan kan di-share semua kayak gitu Tuteh kerasukan Kok bisa samaan aku juga semalam mimpi dikejar-kejar Mimpinya rena Kayak gitu Bisa samaan aja kayak gitu Cuman aku merasa kayak Wih tekanannya tuh tekanan nyata sama tekanan yang Nah itu aku tertekan batin aku Kamu cerita gak curhat gak kalau kau apa ya? Kamu mengalami ini juga Aku bilang Terus? Dia juga sama aja kayak Tadi aku juga merasa ditusuk ini sih Hadi jangan Udah lah maksudnya jangan berapa ya? Jangan ribut lagi sama orang lah Capek aku kayak gini Jadi ngeganggu Iya ngeganggu ini ya Kehidupan Jadi gimana ke depannya akhirnya? Ini kan kamu juga lagi mencoba bisnis juga Bisnis kapal juga pengen nyoba Iya Akhirnya gimana? Mau segala coba aja dulu Tetep nyoba ya Kayak tetep nyoba Kan maksudnya tuh Ini kan gagal ataupun tidak Ini sebuah pelajaran buat Dinar Kan Aku kan tadi tuh liat Kak Soni Liat Kak Ros tuh Kalo kesi kerumpi tuh aku kayak adem gitu Nah aku tuh sebentar aku tuh lagi ambisi-ambisinya Kan mungkin umur-umuran 30 tuh Dia tuh pengen mencoba Ini kan Dinar lagi prakteknya nih Aku mau mencoba ini Mencoba itu Mau suksesnya dimana Aku gak tau juga Tapi aku coba aja Ini kayak sebagai Ya itu kayak dari bisnis manajemen ini Ini tuh lagi prakteknya Iya 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 Nanti abis itu dia akan mendapatkan gelar lagi Ya Bawa Bapak juga ya Bawa Bapak Bisudah Tapi bisudahnya beda Baik nanti kita akan kembali lagi Setelah di Rumi Indosik Baik kita kembali bersama semua bintang tamu kita hari ini Dini Sony Virus terima kasih banyak sudah sharing ceritanya Terima kasih Dina juga terima kasih sudah sharing ceritanya Ya beginilah kita menjalani kehidupan ini kan kadang ada banyak kejadian Mungkin pada saat kita ngalamin ya rasanya emang gak enak ya Dina tadi cerita Aku gara-gara itu aku memutuskan untuk kuliah gitu ya Ini sakit ya Semua orang berharap tetap sehat gitu kan Tapi gimana caranya kita bangkit sembuh adalah dengan kita mengambil hal-hal positif juga gitu ya Yang bisa bermanfaat Yang bisa dilakukan Tadi Sony bilang Iya kan sedih banget gak bisa olahraga dulu Gak bisa melakukan hal-hal yang dia suka Belum nemu aja Tadi dia cerita Kayaknya aku bisa nulis banyak deh kayak sekarang ya Gitu sih jadi kegiatan baru ya Berkat terus Sehat-sehat terus semuanya Terima kasih juga buat anda pemirsa Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat Bisa terus berkarya bermanfaat Apapun kita bisa juga belajar hal yang baru Terus menggali potensi-potensi ini Kita ketemu lagi setiap hari ya Di Acara Rumpi Bye